assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel alzaki art pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat sebuah fitur upload file gambar di YII Framework oke melanjutkan tutorial yang sebelumnya disini ada form pada form ini nanti saya akan tambahkan inputan untuk upload file gambar oke langsung saja kita buka codingannya kita akan ubah codingan hasil generate GII dari kelas kunjungan dan function create Oke yang pertama kita ubah dulu untuk model database tb kunjungan kita buat sebuah variable namanya file img file img kemudian pada rules kita buat sebuah array kita panggil variable file img tadi kita buat tipenya file kita buat jika file img kosong maka dilewati kita aktifkan kondisinya true jadi nanti kalau file file-nya itu kosong atau enggak upload file tidak diizinkan kemudian kita buat untuk extensionnya kita izinkan hanya file gambar yaitu tipe cpg cpeg dan png selanjutnya pada view di bagian form kita panggil untuk variable file img tadi kita panggil 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 variable file img tadi terus kita kasih tipe file input tipenya file img tadi kita kasih label upload gambar coba kita lihat hasilnya seperti ini selanjutnya langsung kita ubah saja function create-nya hasil jeneri gii kita taruh untuk model save-nya di dalamnya if seperti ini kemudian kita set untuk file img-nya kita ambil data file-nya menggunakan fitur upload file yang sudah disediakan oleh yii framework seperti ini terus kemudian sebelum menjalankan upload file ini biar upload file-nya berjalan kita panggil dulu untuk extension upload file-nya ini ini adalah extension yang sudah disediakan oleh yii ini sebelum kita menggunakannya kita panggil dulu kita panggil dulu kelas upload file-nya di paling atas ini ya jika sudah jika sudah maka kelas upload file bisa digunakan terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya kita tambahkan kolom di tabel kunjungan kita tambahkan satu kolom kita tambahkan satu kolom kita kasih nama saja misal img-url url nah ini gunanya nanti untuk menyimpan alamat directory penyimpanan file gambarnya kita simpan selamat menikmati selanjutnya selanjutnya kita buat penamaan file gambarnya yang perlu diperhatikan ketika teman-teman memberikan nama file usahakan nama file-nya itu unik biar nanti jadi ketika ada proses upload lagi file yang sebelumnya itu tidak ke-replace dengan file yang baru jadi harus unik penamaan file gambarnya jadi untuk bisa unik itu pakai ada fungsi php namanya unik id cara set namanya seperti ini ya caranya seperti ini pokoknya usahakan nama file gambarnya itu unik biar tambah unik teman-teman bisa menambahkan date atau mungkin bisa ditambahkan berupa id atau apa pokoknya biar tambah unik nah disini saya tambahkan date saja biar tambah unik ya terima kasih terima kasih kita cek terlebih dahulu untuk penamaan gambarnya kita lihat hasil penamaan file gambarnya jadi seperti ini ya teman-teman kurang lebih nanti format penamaan file gambarnya ini jadi usahakan format penamaan file gambarnya itu unik nah seperti ini ya ok 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 selanjutnya kita set kolom img urls img url img url adalah kolom yang sebelumnya kita tambahkan di tabel kunjungan tadi ya dengan value alamat directory penyimpanan file gambarnya beserta nama file gambarnya seperti ini jadi nanti file gambarnya akan disimpan di directory upload beserta nama file nya ya seperti ini jenis extension nya itu nanti akan disimpan di kolom img url di tabel kunjungan seperti ini kemudian kita load lagi data file nya hasil data post nya untuk file gambarnya kemudian kita tampung di variabel file image terima kasih 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 selamat menikmati 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 di google base url nanti akan muncul kita gunakan seperti ini ada macam-macam ya ada dua macam yang saya tahu itu bisa pakai seperti ini bisa pakai yang lain ada juga pakai seperti itu saja ya oke kita lihat gambarnya sudah tampil seperti ini ya teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati